Jika itu aku pun terbangun, tiba-tiba aku melihat tanganku telah gosong. Hikayat ini diambil dari kitab Al-Mu'aidul Usfuriah yang dikarang oleh seorang imam besar yaitu Muhammad bin Abi Bakrin al-Usfuri. Dikisahkan dari Siti Aisyah r.a. Sesungguhnya ada seorang wanita yang datang kepada baginda Nabi Muhammad s.a.w. dengan tangannya yang gosong. Lalu ia berkata, Wahai Rasulullah s.a.w. Berdo'alah kepada Allah sehingga Allah akan perbaiki tanganku dengan mengembalikannya kepada keadaan yang awal. Lalu baginda Nabi Muhammad s.a.w. pun bertanya kepadanya, Apa yang membuat tanganmu menjadi gosong seperti ini? Lalu wanita itu menjawab, Aku melihat di dalam sebuah mimpi seolah-olah hari kiamat telah ditegakkan, neraka jahannam telah dinyalakan, surga telah didekatkan, dan jadilah neraka menjadi lembah-lembah. Lalu aku melihat ibuku di dalam sebuah lembah dari neraka tersebut, dan di tangannya terdapat sepotong lemak daging, dan di tangan yang lain terdapat sepotong kain kecil. Lalu ibuku membuat sebuah perlindungan dengan sepotong daging dan sepotong kain kecil tersebut dari api neraka jahannam. Lalu aku bertanya kepada ibuku, Apa yang membuatku melihatmu di dalam lembah neraka, wahai ibuku? Kamu adalah wanita yang taat kepada Allah s.w.t. dan suamimu ridho kepadamu. Lalu ibuku menjawab kepadaku, Wahai putriku, Sesungguhnya aku adalah wanita kikir dunia. Lalu ini adalah tempat orang-orang yang kikir. Lalu aku bertanya lagi kepada ibuku, Apa lemak daging dan kain ini yang mana aku melihat keduanya di tanganmu? Lalu ibuku menjawab, Ini adalah sodakoh yang mana aku menyedekahkan keduanya di dunia. Aku tidak pernah bersodakoh di dalam seluruh umurku, kecuali dengan kain dan lemak daging ini. Dan aku menjadikan perlindungan dengan keduanya dari api dan siksa dari tubuhku. Lalu aku bertanya lagi kepada ibuku, Lalu di mana ayah, wahai ibu? Ibukum menjawab, Dia adalah orang yang dermawan, Maka dia berada di tempat orang-orang yang dermawan di surga. Lalu aku datang ke surga, Dan ternyata aku melihat ayahku sedang berdiri di tepi telagamu, Wahai Rasulullah s.a.w. Ia memberikan minum kepada orang-orang. Ia mengambil gelas dari tangan sahabat Ali. Lalu sahabat Ali menerima dari tangan sahabat Usman. Dan sahabat Usman menerima dari tangan sahabat Umar. Dan sahabat Umar menerima dari tangan sahabat Abu Bakar asyidik Raudiallahu ta'ala anhu. Dan sahabat Abu Bakar menerima dari tangan engkau, Wahai Rasulullah s.a.w. Lalu aku berkata, Wahai ayahku, Sesungguhnya ibuku adalah istrimu yang taat kepada Tuhan, Dan kamu ridau kepadanya. Perlu engkau ketahui, Wahai ayah, Bahwasannya ibu berada di lembah neraka Jahanam. Dan sedangkan engkau sedang membagikan Minum kepada orang-orang dari talaga baginda Nabi Muhammad s.a.w. Sedangkan ibu, Ia sangat kehausan, Maka berikanlah aku seteguk air. Ayahku menjawab, Wahai putriku, Sesungguhnya ibumu berada di tempat orang-orang yang kikir, Orang yang bermaksiat, Dan orang-orang yang berbuat dosa. Dan sesungguhnya, Allah yang mahaluhur, Telah mengharamkan air telaga baginda Nabi Muhammad s.a.w. Kepada orang-orang yang kikir, Orang-orang yang bermaksiat, Dan orang-orang yang berbuat dosa. Lalu, Wanita yang tangannya gosong tersebut berkata lagi, Lalu aku mengambil segelas air dari telaga baginda Nabi Muhammad s.a.w. Dengan telapak tanganku, Untuk memberi minum ibuku. Aku pun memberi minum ibuku dengan gelas itu. Ketika aku memberi minum, Aku mendengar suara yang mengatakan, Semoga Allah yang mahaluhur, Membuat gosong tanganmu, Kamu datang memberikan minum kepada seorang wanita yang bermaksiat, Lagi kikir dari telaga baginda Nabi Muhammad s.a.w. Lalu seketika itu aku pun terbangun, Tiba-tiba aku melihat tanganku telah gosong. Lalu baginda Nabi Muhammad s.a.w. Berkata kepada wanita itu, Kekikiran ibumu telah memberikan madarat kepadamu di dunia. Maka bagaimana baginya di akhirat, Tentu sangat amat memberikan madarat kepada dirinya sendiri. Kemudian Siti Aisyah r.a.w. Berkata, Sesungguhnya Nabi s.a.w. Meletakkan tangannya di atas tangan wanita itu. Lalu baginda Nabi berdoa, Wahai Tuhanku, Dengan mimpi yang mana ia telah menceritakan kepadanya, Maka perbaikilah tangan yang gosong ini. Maka tangan yang tadinya gosong, Seketika menjadi sehat kembali, Dan kembali seperti biasa. Hadirin sahabat channel ceria edukasi yang berbahagia yang dirahmat oleh Allah s.w.t. Selesai sudah kita mendengarkan sebuah hikayat dari hadis ke-11 yang ada di dalam kitab uspuriyah, Yaitu tentang keutamaan sodakoh. Semoga kita mempunyai rasa peduli terhadap sesama, Saling memberi jika ada rejeki yang lebih, Dan sadar diri bahwa harta hanyalah titipan dari Allah s.w.t. Sekian, semoga bermanfaat. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.